Intro Berdasarkan data Sensus Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah penduduk lanjut usia yang ada di Indonesia sebanyak 23,4 juta jiwa atau sekitar 8,97 persen dari total jumlah penduduk yang setiap tahun terus bertambah seiring pertambahan populasi penduduk Indonesia. Lanjut usia bukanlah beban negara, justru mereka adalah penyangga pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah berkepentingan dalam upaya menciptakan kondisi sejahtera bagi para lanjut usia. Pada tanggal 14 Oktober 2018 lalu, Yohana Yembise berkesempatan mengikuti kegiatan senam lansia yang dilaksanakan di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Kunjungan kerja ini juga merupakan bentuk apresiasi atas upaya pemerintah Kabupaten Kepahiang yang sejak tahun 2012 secara aktif mewujudkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lanjut Usia yang Responsif Gender. Sudah saatnya perempuan maju. Jangan ada kegerasan menjadi kepada perempuan-perempuan ini, apalagi kepada lansia. Jangan ada pemelantaraan kepada perempuan yang menentukan satu negara itu sampai dengan daerah sekecil pun maju bebas dari kemiskinan adalah perempuan-perempuan. Dalam kesempatan yang sama, Johana Yembise yang juga akrab disebut dengan nama panggilan Mama Yo ini meresmikan Pondok Silaturahmi Lansia. Keberadaan Pondok Silaturahmi Lansia ini ditujukan untuk menjadi ruang tempat berkumpulnya para lansia di Kabupaten Kepahiang yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan, fasilitas rekreasi, dan fasilitas kegiatan produktif lainnya. Sehingga dapat membantu terwujudnya lansia Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, bahagia, dan sejahtera. Mari kita bersama melindungi perempuan dan anak lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kabupaten Kepahayang, siap!